Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners dimanapun anda berada Sekarang saya sedang berdiri Melihat kondisi jalan ruas provinsi Yakni poros impak-impak anak Banuwa Yang berada di kecamatan Tanah Sitolo Kabupaten Wajo Baik Tribuners dimanapun anda berada Sedang terlihat suasana di jalan Poros impak-impak anak Banuwa Dan tentunya Menurut informasi dari masyarakat sekitar Kurang lebih 3 tahun jalan ini Belum mendapatkan perhatian Dari pemerintah provinsi Meski demikian Namun demikian Jalan ini tetap dilewati oleh Warga Kondisi di jalan ini sangat memprihatinkan Karena ini merupakan ruas jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Kabupaten Wajo Ke Kabupaten Sidraf Dan tentunya di Kabupaten Lu Baik Tribuners dimanapun anda berada Inilah kita lihat Kondisinya juga mengakibatkan perjalanan terganggu Yakni Lambat Menurut informasi dari warga sekitar juga sering terjadi Kecelakaan Baik itu dari pengendara roda 2 Maupun pengendara roda 4 Biasanya kecelakaan terjadi di malam hari Karena disini juga penerangan Kurang memadai Inilah dia Kondisi di jalan Poros Impa-impah Anak Banua Yang menghubungkan antara Kabupaten Wajo Kabupaten Sidraf Dan tentunya Kabupaten Lu Yang ada di Sulawesi Selatan Baik Tribuners Untuk diperhatikan bahwasannya Menurut informasi warga Sudah 3 tahun belum mendapat Perhatian dari pemerintah provinsi Kurang lebih sepanjang 1 km Jalan ini Mengalami kerusakan Yaitu bergelombang dan berlubang Dan Tentunya Masyarakat setempat berharap Adanya perhatian dari pemerintah Provinsi untuk ditindak lanjuti Karena jalan ini Karena jalan ini salah satu Akses warga Dalam melaksanakan Aktivitas sehari-hari Demi mengurangi Angka Kecelakaan tentunya Masyarakat setempat juga belum Mengaku belum mendapatkan Respon dari Pemerintah provinsi Namun 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 demikian Masyarakat Sekitar Terlihat Masih Tetap menggunakan jalan ini Meskipun Kurang layak Baik tribuners Dimanapun anda berada Inilah dia Sedikit Kondisi Jalan yang ada di Horos Impa-impa Anabanua Terlihat juga Pengendara Tidak Berjalan Lalu kan perjalanan Tidak dengan Baik Karena diketahui Diketahui Beberapa Jalan mengalami kerusakan Dan berlubang Tribuners Baik Hingga hari ini Mari kita perhatikan Para pengendara juga terlihat Mengalami Gerakan Atau Di Himba untuk mengurangi Kecepatan di jalan ini Karena memang Kondisi jalan ini Sangat rusak Parah Meskipun Sebagian Tidak berlubang Tetapi Jalan ini Bergelombang Tribuners Ini belum Ini Jalanan ini Merupakan awal Yaitu Awal dari Awal dari Boros Impa-impa Anabanua Diketahui Diketahui Masih Memiliki Panjang Sekitar Satu Kilometer Lebih Dan Juga Kerusakan Yang Cukup Parah Terima 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 Baik tribuners Dimanapun anda berada Seperti yang kita lihat Kondisi di jalan ini Belum mendapatkan perhatian Dari pemerintah provinsi Ya bagi yang baru bergabung Sekedar informasi jalan ini adalah Jalan ruas provinsi Yaitu tempat berada di Kejamatan Tanah Sitolo Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Mari kita perhatikan Jalannya Secara sesama Baik tribuners Dimanapun anda berada Memang jika lihat sekilas jalan ini Masih dalam Keadaan Baik Akan tetapi jika Dilihat secara dekat Ataupun dilewati Tentu jalan ini Sudah sangat parah Dan tentunya menghambat Pergerakan atau aktivitas Dari Warga yang Melintasi jalan ini Oke Baik tribuners Itulah tadi Laporan Dan Kondisi dari Jalan Jalan Poros impa-impa Kabupaten Wajo Reporter tribun timur Dari Wajo Melaporkan Terima kasih telah menonton!